Apa lo main juga atau gimana dipilmin ya? Saya penulis sekaligus main untuk menghemat biaya kata desa Karena dia minta harga paket Dan gak cuma itu, saya juga ngurusin video promonya Terus casting juga ikutan Terus pas lagi big reading juga datang sebagai konsultannya Bukti talenter banget saya Begitu Ide awalnya gimana sih akhirnya sampai terpikiran buat nulis Pretty Boys? Ide awalnya tuh Tompi Pertama, desa nelpon bergaung sekali suaranya Suara, suara betul Desa nelpon, kok tolong tulisin film buat gue Oke ide ceritanya apa? Yuk meeting dulu yuk Tompi yang punya ide ceritanya Terus Tompi memberikan saya ide ceritanya Tompi itu bisa beda plastik Dia bisa fotografi Dia jago jadi sutradara Cuma lemah di masalah cerita Jadi kita, aduh Tom ceritanya gila banget ya Tom Ide nya gue ambil ide dasarnya aja Tapi gue rombak ya, gue rombak abis-abisan ya Oke Nah abis itu Setelah gue balik dengan kerangka cerita Dia suka Wah gue suka banget nih Oke Lucu nya dapet, sedia dapet Ya udah Lanjut Gitu Apa sih yang menarik dari Pretty Boys ini Tom? Yang mau ditonjol kan dari film ini? Dari segi cerita Komedinya adalah komedi khasnya mereka berdua Si Desa dan Vincent Karena ini adalah film pertama yang mereka beneran main berdua Sebagai seseorang Ya disandingkan gitu ya Bukan yang satu cameo Yang satu pemeran utama Ini mereka dua-duanya Bisa dibilang pemeran utama Komedinya datang dari mereka Cuma itu gue Gue balance dengan drama yang juga Harus sama porsinya gitu Karena kita gak mau bikin film komedi-komedi yang Slapstick Komedi-komedi yang gitu deh Ini kita mau komedinya datang dari mereka Tapi ternyata dibalik ke komedi itu Ada hal yang satir juga Ada hal yang gelap juga gitu Di personality mereka Sempat kesulitan gak sih? Garok maskanya? Hah? Pertanyaan macam apa itu? Sempat kesulitan? Tidak ada lah Gampang banget Mantap So easy Buat saya sih Karena bercerita tentang dunia televisi Ya otomatis saya juga tau backgroundnya kan Apa yang terjadi dibalik layar Apa yang terjadi ketika Jejak Komersial Jejak iklan Apa yang terjadi dengan para penonton Yang ada di studio Dengan koordinatornya Dengan floor directornya Itulah yang mencoba di Dengan produsernya juga Itulah yang mencoba di capture Dan diperlihatkan kurang lebih Kan kamu nonton cuma Hitler TV Nah ketika break iklan Itu ada apa sesuatu terjadi dibalik itu Atau gak ketika acara selesai Apa sih setelah itu terjadinya Kurang lebih seperti itu Kayak kisah nyata juga gak sih ini Risetnya Terinspirasi lah Terinspirasi dari Industrinya memang Backgroundnya seperti itu Di kesehariannya seperti itu Hmm Terus gimana bang Disini berpelan jadi siapa tadi Saya berpelan sebagai Mas Bayu Mas Bayu itu adalah Produser acara Di televisi tersebut Gitu Di TV2 Namanya TV2 TV2 itu Ya si 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 televisi Yang Menjadi Pewujud Mimpinya Anugerah dan Rahmat lah Gitu Ini kayak sempet baca Ini katanya Terinspirasi dari TV Yang Kalian juga ini ya Dari Net Bener gak sih Wah Tidak bisa spoiler Pokoknya ada Ada beririsannya lah Ada beririsannya Ada Bukain ampun aja ntar Ada Ada adegan yang menarik deh Pasti ada Ada Maksudnya dengan net kan Tonton aja Oh ada 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 bersinambungan gitu ya bang Ada Bukan bersinambungan Beririsan lah Gitu Gitu Tapi di direct sama bang Tompi gimana bang Ada Apa di asik Di seradara Bagaimana Tompi itu Karena mungkin dia udah biasa Gini Gini Dia itu Gua kan udah kenal lumayan lama Dia tuh bisa ya misalnya gini Gua waktu itu sempet ngurusin Triolestari kan Misalnya Ikut Gua bikinin show nya Triolestari Pas lagi latihan Dia tuh bisa yang Gua coba dulu ya Eh mau kemana Bentar Sengaja mau operasi Sebalik lagi studio udah kayak Kayak rumpang boker di rumah aja Padahal dia abis operasi orang gitu Berarti Dia sudah mempunyai Apa ya Level of finesse Atau Mastering something gitu Art of mastering something Sehingga Dia melakukannya Kayak Easy aja gitu Sama kayak Begitu dia directing Walaupun dia Dari awal udah minta izin Sorry ya guys Ini pertama buat gue Jadi kalo Gua gak tau istilah-istilah Apa yang mungkin terjadi di Misalnya Check file please Atau Oke thank you Gitu-gitu kan Untuk orang yang udah sering shooting film Udah tau istilah-istilahnya Dia mungkin gak familiar Dia udah mengundulan Kalo gua gak tau Maaf ya Nah tapi Ya itu ketika dia Ketika shooting ya Becana-becana aja udah Becana-becana Terus juga Suka ngereme-ngeremein aja Udah gak usah gini Udah gini-gini Udah lah gak usah bikin film Gak usah ribet-ribet banget Gini-gini Tapi ternyata hasilnya bagus Itu kan berarti Sama tuh Yang dietratkan gitu Mungkin idung Gak lah Mau hidung Ngerti adu-ingindung Gak Sekaranya pengen enjoy di belakang pelayar saya itu memang dari dulu senang menciptakan sesuatu dan melihat hasilnya dan ada kepuasan itu memang suka menciptakan sebuah karya tidak hanya ada di dalamnya cuma di luar menjadi si kreatornya tuh saya menikmati itu dari zaman di radio bertahun-tahun dipercaya jadi penulis sendiwara radio terus habis itu masuk ke televisi bikin serial televisi terus FTV terus udah bikin FTV dulu sering bikin FTV terus tapi sempat masuk ketika sempat masuk ke film nulis skenario saya buat film coba ya itu dia film itu adalah satu kerja bareng yang luar biasa semuanya itu dari penulis sutradara produser eksekutif produser sampai ke kru-kru sampai ke sound engineer apa segala cara-cara itu harus satu visi kadang-kadang penulisnya udah bikin cerita yang bagus produsernya udah sebisi sama eksekutif produser ah jangan bikin yang kayak gitu kan dia dapat duitnya dibikin kayak gini aja yang begini tuh udah melenceng jauh gitu kan terus udah dapat enak audio yang dijenirnya nggak bagus ini semuanya udah seluruh sepisi semisi sejalan seleranya sama jadi puas sekali dengan hasilnya gitu jadi film keberapa yang ditulis naskanya ini kalau sendiri yang bener-bener nulis diri ya pertama pertama seoptimis apa sih bang sama film lu yang ini seoptimis apa sama yang ini kalau gue sih ya apakah karena itu ini gue ya alhamdulillah optimis walaupun sempet kayak ragu tapi enggak tapi begitu kesini-sini tuh ya kan karena kita ketika kita menjalani sebuah jalur gitu kita awalnya itu apa sih kayak di ujung tuh ada apa ya kok ada kayak cahaya-cahaya tapi lama-lama terang 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 kelihatan ujungnya oh ternyata indah ujungnya kurang lebih perjalanannya seperti itu yang awalnya kita ragu cuma yaudah deh aja jalanin-jalanin-jalanin tapi lama-lama terang 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 dari proses editing juga sempet kebentur-kebentur-kebentur terus akhirnya kita cukup puas dengan hasilnya gitu ini kayak proyekan temenan gitu ya yang film bertipu sini ya iya ya itu dia tadi karena ini kita semua ya di satu level ya jadi nggak ada yang jadi bukan Darto eh Desta tuh bukan mengorder cerita ke saya kita kayak tok bikin film bareng yuk gitu terus juga kayak ke Dani lah ke Onak juga bukan lo mainin lo main film ini di film gue ya kayak eh kita bikin film bareng lo jadi ini ya tompi juga seperti itu tompi ke gue juga bukan nih gue mau ceritanya kayak gini 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 bikinin enggak dia beneran eh gue bikin kayak gini kira-kira lo bisa kontrol gitu apa gitu jadi itu semua nih nih kayak jadi kayak bayi kita bareng sekarang saya setelah dikomen usai ada di GTV